Cek cok berujung penganiayaan nasib seorang istri, endingnya nestapa di tangan suami sirinya sendiri. Pelaku membabi buta memukul kepala korban dengan batu, lalu kabur berbulan-bulan. Ujang Bustami alias Ujang Kapan. Tak berkutik saat polisi mengerbek pondok di tengah sawah desa Tabapadang, kejamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepanghiang, Bengkulu. Di pondok ini pula Ujang Kapak berbulan-bulan bersembunyi, usai menganiaya Erman Ningsih, istri sirinya sendiri. Sadis, karena pelaku memukul kepala korban dengan batu yang biasa dipakai ganjal pintu berkali-kali. Penganiayaan bermula dari cek cok, pelaku kesal dengan omongan korban soal penghasilan sehari-hari. Tak lama setelah korban terkapar, pelaku kabur. Beruntung korban selamat meski sempat kritis. Ujang Kapak lalu burang selama 4 bulan. Belakangan juga terkuat. Pria 54 tahun ini merupakan residivis kasus penganiayaan. Tercatat, pelaku sudah bolak-balik masuk penjara tiga kali. Menurut keterangan dari saksi merupakan suami sini, dari korban. Selanjutnya, dari aset lirikan, kita dapatkan keterangan bahwa selama 4 bulan ini ke Raku, Jepang Bustami, barikan diri ke Jambi. Jadi, setelah maksudnya, sehingga banyak penara-penara ini juga bisa dihitungkan. Pelaku ini karena memiliki Jambi. Polisi terpaksa melumpuhkan korban dengan tembakan tegas terukur. Atas pengenayaan ini, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Yusuf melaporkan untuk NET.